Pakai retinol itu wajib gak sih? Kalau kalian punya permasalahan kulit seperti kulit kusam, susah untuk cerah, bekas jerawat, jerawatnya sendiri, kemudian kulit kendur, kulit keluar garis-garis halus, bahkan sampai keriput, dan memakai berbagai macam produk tetapi masih gitu-gitu aja, artinya kalian harus mulai kenalan dengan retinol. Karena sudah banyak studi dan uji klinis tentang retinol, jadi retinol ini bukan anak baru lagi ya di dunia skincare, dia sudah ada sejak tahun 1900-an gitu, dan masih terus bertembang sampai saat ini. Hasil atau testimoni nyata dari retinol juga sudah banyak sekali, sudah ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu testimoni tentang retinol. Ini dia salah satu contoh ya, jadi ini kerutan mulai berkurang karena rutin menggunakan retinol. Retinol ini memicu produksi kolagen di dalam tubuh sehingga bisa mengurangi garis-garis halus bahkan kerutan. Bisa bikin wajah kelihatan lebih cerah karena kemampuannya dalam proses mempercepat regenerasi kulit. Nah, kemampuan ini juga yang bisa menghilangkan bekas jerawat bahkan flek sekalipun. Tekstur aja jadi lebih halus, lebih sehat, dan lebih glowing pastinya. Bukan hanya itu aja, tapi kalau kalian punya jerawat, itu juga bisa disembuhkan loh dengan retinol. Intinya retinol ini paket komplit banget, makanya dia sering disebut-sebut sebagai aktor utama skincare. Jadi kalau kalian belum pernah cobain retinol, try!